Al-Fatihah Karena satra ini agak mix dari banyak sekali pikiran Jadi terpaksa mula satra akan tak penting belakangan Tidak tahu nanti kapan kita pasti ketemu orang ini Jadi Atheistik sama ateistik dibedakan dalam hal yang satu menolak Tuhan Yang satu menerima Tuhan Kalau yang ateistik Tuhan dianggap menghalangi kebebasan manusia Kalau yang ateistik justru dengan menerima Tuhan manusia jadi bebas Kalau yang ateistik karena ada Tuhan Aku tidak bebas gini, tidak bebas gitu Ada aturan macam-macam Ada agama, ada kitab suci, ada acara Itu eksistensialisme ateistik Kamu tidak bebas berekspresi Selalu dihalang-halangi Nyanyi tidak boleh, lihat film tidak boleh Semacam itu Itu Kalau bagi orang ateistik Gara-gara kamu percaya sama Tuhan sih Coba tidak percaya Tuhan Urusannya lebih simpel Karena ada Tuhan terus jadi jelimet Kebebasanmu terpasung Kalau Atheistik sebaliknya Justru dengan percaya pada Tuhan Kita terbebaskan Kalau kita tidak percaya Tuhan Hidup kita banyak sekali batas Termasuk batas yang paling jelas itu mati Tapi kalau kita percaya Tuhan Mati itu ternyata juga bukan batas Masih panjang hidup sesudah mati Ketika kita percaya Tuhan Kalau kita Tidak terikat oleh Tuhan Kalau katanya Pasti kita terikat oleh banyak hal yang lain Justru karena kita terikat oleh Tuhan yang transen Dan kita bisa bebas di dunia yang imanen Tapi kalau kita tidak terikat oleh Tuhan yang transen Dan biasanya Akan banyak hal yang lain yang mengikat kita Di dunia imanen Katanya orang teistik Orang justru percaya Tuhan itu Dirinya jadi bebas Mau apa-apa tidak takut Nah itu Bedanya Eksistensialisme Teistik sama ateistik Ini sebenarnya Kalau mau kamu gali Itu urusan penghayatan pribadimu masing-masing Tuhan itu bunyi apa dalam dirimu hari ini Itu menentukan Kalau Tuhan itu hanya bikin kamu susah Ya Berarti Tuhan Penghalang kebebasanmu Seandainya eksistensial Berarti kamu sebenarnya tergolong Eksistensialis yang ateistik Tuhan itu hanya bikin kamu susah Enak-enak santai-santai Suruh sholat Suruh puasa Itu kan kok Terusat sekali ya Kamu itu tahajud Kamu pacaran Enggak boleh Harus nikah dulu Kamu merasa ini tergungkung sekali Gara-gara ada Tuhan Secara eksistensial terus Berarti kamu Eksistensialis yang Tuhan jadi penghalang Itu ngomong Ya buktinya kamu kan kan Semua yang diperintah Tuhan Kalau rasanya masih berbat Bagimu Berarti memang Tuhan menghalang Ya kan Disuruh Dekah Awang Emang-emang mau beli pulsa Emang Disuruh sodago Susah nanti Habis-habis Bukan susah Mending gak sodago Kan itu mikirnya Lagi enak-enak Nyantai-nyantai Nonton TV Ngerokok-ngerokok Adar Daru sebentar Nongkrong Habis makhluk Sudah Adhan Isha Dan kamu gak kaget Adhan Isha Adar lagi Tadi Adhan itu bikin kamu Ngeruneng Eh Subuh lagi enak-enak Tidur ada Ramadan lagi Gak makan mulai pagi Sampai maghrib Nah kok berat sekali ya Agama itu Jadi Tuhan Kamu lihat di sisi itunya Padahal Tuhan butuh sholatmu Sholatmu ya Kualitasnya kayak gitu aja Puasamu juga Enggak Sebenarnya yang butuh kamu Cuma kamu gak merasa itu Bagi kelompok Antais-mantais Justru dengan itu Itu semua Kita bebas Kita terbebaskan Kita ketemu eksistensi Kita ketemu jati diri Tapi kebalikannya Bagi Antais Tuhan itu hanya jadi Variable penghalang Ya kan Pacaran mau gandengan Ah gak boleh Nisah Jadi gandengan Wah Coba aku gak percaya Soalnya Jadi Jadi penghalangmu Kamu gak bisa ngapa-ngapain Gara-gara Tuhan Itu eksistensi Alatistik Sebenarnya Kamu setuju dengan Nisah Berarti bahwa Tuhan itu Bikin kamu jadi Buddha Karena kemarin saya ada Jejer sama Beliau nya yang agak Berfikirnya keras Ada acara seminar Terus Seminar itu dibuka Pakai tarian Wah dia gak mau lihat Gak boleh kayak gitu Itu Bapak Is Haram ada tarian Yang nari perempuan Lagi susah Wah Kasian ya Pak Berarti Meskip beliau ini Jadi dia tersiksa Sepanjang ada tarian itu Melirik aja gak berani Pokoknya menunduk Bagi dia gak boleh Terus tak tanya Kalau gitu Gak boleh Boleh Bapak Is Gitu itu Cuma yang islami Tak pikir Pikir yang islami Gimana ya Gak boleh ada suara Perempuan Gak boleh leng Gak leng Gak boleh Aurotnya terbuka Kalau aurotnya tertutup Masih bisa Perempuannya gak suara Gak bisa Tapi gak boleh leng Gak leng Gak terus tariannya Jadi gimana Apa terus nih Ngarep terus meneng Gini Orasi donasi Ya kan Ada yang kayak gitu Oke Jadi Dan ini Kadang-kadang kayak gini Itu Sejak kecil Tuhan jadi Beban Hari ini Saya lihat banyak Kemarin Waktu pulang kampung Di rumahnya Famili Anak kecil-kecil Banyak Mau maghrib Lagi seru-serunya Tonton Film apa itu Begitu Adan maghrib Bata Bata Adan Bata Adan Barang Wes-wes Itu Anak-anak Sejak kecil Sudah dilatih Benci sama Adan Jika lagian TV itu Jika lagian TV itu Juga gitu Kalau tidak Lagi itu Mesti pas Waktunya Mau ada Jadi Kamu terlatih Sekarang Jadi penciatan Padahal Jaman saya kecil Mau maghrib Sudah Dilanggar Semua Sudah Rame langgarnya Sekarang tidak ada Setiap anak Sudah di depan TV Jadi kamu Di kondisikan Untuk Tuhan itu Jadi Beban Sehingga Kalau ingin Exist Tuhan harus Ditinggal Sistem hari ini Keliatannya Mengarah ke sana Dan Itu yang Diberontak oleh Kelompok Eksistensial Baistik Seperti Iqbal Dan kawan-kawan Masa sih Gara-gara Tuhan Kok jadi kayak gitu Justru Tuhan itu Ngirim banyak Aturan Biar kita Bebas Misalnya Kamu dibolehkan Kayak tadi Pacaran Sek bebas Pas waktu seknya Bebas Tapi bebas Kalau dalam eksistensial Ada pertanggung jawaban Setelah itu Kamu akan masuk Penjara yang Sangat besar Dan sangat sempit Namanya Pertanggung jawaban Dan itu Jauh lebih Secara Dibandingkan ketika Tadi kamu belum Ke sana Ketika itunya Bebas Dan agama Bermain di situ Hati-hati Kalau ini Kamu lakukan Pertanggung jawabannya Justru lebih Memenjarakan Kamu Ngomong jelek Lu bebas Kamu ngomong jelek Tapi begitu Kamu ngomong jelek Tanggung sendiri Resikonya Mungkin Di masyarakat Namamu jatuh Temenmu juga Malus dekat-dekat Tentang kemelek Sedikit Resikonya Tadi kamu bebas Memang Ngomong jelek Wong itu Hakmu kok Ngomong jelek Tapi setelah Kan di eksistensial itu Kebebasan kan Equivalent Dengan Pertanggung jawaban Ya Tanggung sendiri Resikonya Dan agama Jaga Biar ini Makanya katanya Eksistensialisme Teistik Lo justru ada Tuhan kita bisa bebas Kita bisa menikmati Kebebasan yang lebih besar Nah itu Katanya Eksistensialisme Teistik Sekarang kita lihat Iqbal Karena Iqbal ini Eksistensialis Maka Seperti semua Tokoh Filosof Eksistensial Yang lain Iqbal ini Anti Esensialisme Anti Esensialisme Itu Kalau diikal Jelentrenya Seperti itu Yang pertama Tidak ada Yang universal Realitas ini Di level Apapun Berubah Sifatnya Evolutif Dan ada Tujuannya Ada Arahnya Perubahan Ini Karena ini Tuhan yang menciptakan Secara sengaja Maka ada Perubahannya Di evolutif Sifatnya Perubah Pelan-pelan Kayak Kayu ini kan Keliatannya tetap Tapi kan Dia berubah Mulai Atau Semakin Renggang Ini dulu mungkin Bikinnya gak Renggang Sekarang jadi Renggang Hidup Seperti itu Kamu juga Begitu Manusia Apalagi Berubah Kalau gak Percaya Kamu cermati Dirimu dulu Mulai SD Seperti apa SMB SMA Sekarang jadi Mahasiswa Kayak gimana Pasti ada Terubah Dan itulah Hakikat kehidupan Jadi Hakikat kehidupan Adalah Tidak ada Hakikat Tidak ada Esensi Dulu yang Kamu anggap Bagus Mungkin hari ini Tidak Tidak Biasa Biasa Atau Malah Jadi Jelek Dulu Kamu Dikasih Uang Seribu Mungkin Senengnya Setengah Mati Kamu Masih Umur 5 tahun Hari ini Dikasih Seribu Kamu Deleng-deleng Kepala Parkir 2000 Kencing 2000 Buat Apa Uang Seribu Karena Kontekmu Hari ini Dulu Kamu Sukanya Temen Itu Cowok-cowok Seneng Lalami Esen Sekarang Sudah Beda Dulu Kalau Ada Cewek Kamu Enggak Suka Sama Cewek Ngapain Cewek Sekarang Sudah Mahasiswa Malah Yang Dicari Cewek Ada Perubahan Ya Pasti Dulu Kamu Baru Dari Kampung Masuk Jogja Dari Desa Pondok Yang Desa Masuk Jogja Tiap Hari Mesti Istighfar Ya Kan Lihat Orang Astagfirullah Lihat Temenmu Pacaran Astagfirullah Lihat Pacarannya Masuk Kamar Lagi Astagfirullah Lagi Kamu Naik Bis Jejer Sama Orang Pakai Rok Mini Astagfirullah Lagi Istighfar Sampai Maghrib Tapi Sekarang Tiga Tahun Di Jogja Dua Tahun Di Jogja Berubah Sudah Kalau Dula Astagfirullah Sekarang Kalau Nggak ada Malah Nyari Kalau Naik Bis Nyari Yang Duduk Nya Jejer Alhamdulillah Masih Ada Yang Duduk Di Sebelah Kuyang Sekarang Nggak ada Pemandangan Gitu Kamu Cari Di Internet Ya 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 Terus Berubah Pikiran Evolusi Cuma Evolusinya Tidak Sehat Ke arah sana Untuk Evolusinya Sehat Kamu Harus Ngerti Tujuan Kenapa Kamu Ada Apa Tujuan Jadi Manusia Itu Itulah Esensinya Nanti Finalnya Tapi Hidup Kita Ber Proses Kemudian Karakter Dasarnya Realitas Adalah Individualitas Jadi Setiap Individu Setiap Sosok Setiap Orang Itu Adalah Tuhan Bagi Dirinya Sendiri Kalau Bahasanya Iqbal The Nagle Of This Our Destiny Dialah Yang Menentukan Nasibnya Sendiri Kamu Itu Sudah Bebas Sama Allah Dibebaskan Memang Cuma Dikasih Pilihan Dan Dikasih Potensi Untuk Bisa Milih Itu Dikasih Akal Dikasih Instink Dikasih Naruhi Dikasih Nurani Dikasih Imajinasi Itu Alamnya Terus Dikasih Petunjuk Quran Dikasih Nabi Urusan Kamu Ikut Nabi Ikut Quran Kamu Bebas Jadi Hidup Itu Hakikatnya Penentunya Kamu Tidak Bisa Kamu Wakilkan Pada Orang Lain Kamu Baik Ya Berarti Kamulah Yang Milih Yang Baik Kalau Kamu Jelek Kamu Sendiri Yang Milih Yang Jelek Itu Kedua Anti Teori Anti Esensialismenya Ikbar Teori Anti Esensialisme Yang Ketiga Hidup Itu Absur Kenapa Absur Karena Makna Lama Yang Kita Pahami Seringkali Tidak Relevan Untuk Masa Kini Sehingga Kita Harus Bikin Makna Baru Dan Setiap Individu Harus Bikin Makna Sendiri Untuk Dirinya Sendiri Karena Makna Makna Yang Kita Pahami Pasti Benar Bulu Kayak Gini Bagus Kayak Gini Enak Hari Ini Tidak Mesti Bagus Tidak Tidak Mesti Enak Jaman Dulu Orang Merokok Itu Biasa Itulah Lampang Kejantanan Tapi Ada Banyak Realitas Yang Berubah Dapat Wah Haram Ada Ancaman Bahwa Merokok Itu Menggunuh Mulah Persepsi Orang Tentang Merokok Mulai Bergeser Kalau Dulu Peduli Amat Merokok Merokok Tapi Sekarang Mulai Banyak Yang Mikir Dan Kamu Yang Merokok Selama Ini Bebas Sekarang Mulai Lirat 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 Situasi Kenapa Realitas Ini Berubah Makna Lama Tidak Sama Lagi Dengan Makna Baru Zaman Dulu Merokok Itu Simbol Orang Tidak Sembarangan Orang Bisa Melinting Rokok Atau Punya Rokok Bermerek Semakin Kaya Orang Semakin Tinggi Merak Rokok Nya Pake Cerutu Semakin Rendah Derajatnya Semakin Dia harus Melinting Sendiri Dulu Jadi Rokok Melampangkan Status Sosial Hari Ini Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Kamu Yang Belum Kerja Pun Berani Beli Rokok Gak Punya Uang Berani Utang Rokok Pemaknanya Sudah Beda Makna Yang Lama Tidak Selalu Releven Dengan Makna Hari Ini Maka Kalau Anti Esensialisme Iqbal Hidup Ini Absur Baik Buruk Pas Tidak Pas Layak Tidak Layak Cakep Atau Tidak Cakep Itu Tidak Pasti Cakep Bagi Orang Indonesia Mungkin Beda Cakep Bagi Para Bule Turis Kesini Buktinya Bule 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 Ada orang banyak pendapatmu, aku cakep enggak Jangan bilang jelek, kasian, bilang aja Eksotis Itu sebenarnya ngomong-ngomong jelek Atau ya, kalau kamu enggak tega bilang eksotis Nanti dia tahu bilang aja, enggak Kamu itu khusus, limited edition Enggak ada yang kayak Kamu di dunia ini Mungkin dulu salah cetak apa gimana Jadinya kayak gitu Kalau limited edition kan khas itu Jadi nilainya, musik pun jelek Tapi nilainya tinggi, itu limited edition Oke, dan Manusia, disebut manusia Kalau dia adalah individu yang Sadar dirinya Konkret Dan kreatif Yang semua sadar diri Konkret, real maksudnya Dan kreatif ini Diawali dari kebebasan Jadi Terutama-tama Kamu harus Tahu dirimu siapa Setelah itu Ekspresikan Apa yang kamu inginkan Apa yang ada dalam dirimu Dan yang ketiga Kreatif Jadi produktif Oh ini enggak kampang Kenal diri aja Panjang prosesnya Setelah itu Konkretisasi diri itu juga panjang Dan tidak Tidak sekedar Konkretisasi diri Tapi juga harus Kreatif Dan Hasil dari Tiga Variable Inilah Maka kita ketemu Yang namanya Budaya Agama Sebagai institusi Sains Masyarakat Politik Ekonomi Itu sebenarnya Ekspresi dari Individu-individu Yang sadar diri Kemudian melakukan Konkretisasi Secara kreatif Orang-orang ini Biasanya dicatat Oleh sejarah Entah dalam Suku kecil Atau dalam Suku besar Sementara Sisanya Yang ini Mayoritas Biasanya Hanya dicatat Sebagai kelompok Tidak dicatat Sebagai Individu Yang unik Kenapa? Karena mereka Enggak sadar diri Enggak konkret Dan enggak produktif Enggak kreatif Jadi dalam Hidupmu Kamu harus Jadi sesuatu Yang menonjol Untuk bisa menonjol Kamu harus Kenal siapa dirimu Kalau sudah Kenal siapa dirimu Kamu tahu Mana yang harus Ditonjolkan Kalau sudah Kamu ngerti Mana yang Ditonjolkan Tonjolkan Kan itu Maunya Kamu analis Apa yang Kelebihanmu ini Terus Di aspek Kelebihanmu itu Genjollah Setelah Kamu genjol Tampilkan Biar orang Ngerti Luatmu hebat Di sini Maka kamu akan Menyumbang sesuatu Untuk peradaban Secara kreatif Cuma Level-level Belakangan ini Enggak akan bisa Kamu capai Kalau level yang pertama Yaitu Sadar diri Kamu masih buruk Sadar diri itu Kenal siapa dirimu Kenal dirimu itu Watakmu Kamu kenal Setelah kenal Biasanya orang bisa Ngontrol Kalau gak kenal Gak bisa Kalau bisa ngontrol Biasanya orang Terus bisa mengarahkan Kalau sudah bisa Mengarahkan Tinggal kamu Tetapkan tujuan Dan menuju Ke sana Tapi kalau Proses yang pertama Belum Kamu gak akan Nyampe-nyampe Ke sana Jadi Anti-esensialismenya Iqbal Diawali dari Tidak ada Universalitas Yang itu adalah Individualitas Karena hidup ini Aksub Maka manusia Harus eksis Sebagai dirinya Sendiri Itu aja Jadi Jangan cari Yang universal Universal Karena yang universal Itu gak ada Yang universal Itu bikinan Makna yang dibikin Oleh manusia Hiduplah sebagai dirimu Itu yang Yang gak Gampang Tapi juga Mengajarkan kita Sering untuk hidup Menjadi diri kita sendiri Tidak niru-niru Tidak niru-niru Tidak niru-niru Tidak niru-niru Tidak niru-niru